Intro Kita awali berita pertama dari Majene Pelantikan pengurus HMI Cabang Majene Sulawesi Barat berlangsung ricuh Sejumlah kader HMI yang menolak pelantikan karena dinilai tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Mengamuk dan melemparkan kursi di dalam ruangan hingga menyulut pertikaian kedua kubu Kericuhan yang mewarnai pelantikan pengurus HMI Cabang Majene ini terjadi di Aula Masjid Agung Ilaikal Masyir Kabupaten Majene Sulawesi Barat Keributan terjadi saat panitia hendak melantik pengurus HMI Cabang Majene periode 2018-2019 Namun mendapat protes dan penolakan dari kader HMI lainnya karena dinilai tidak sesuai prosedur Sejumlah kader HMI yang tidak terima dengan pelantikan tersebut mengamuk di dalam ruangan dan melempar kursi ke arah panitia Akibatnya aksi saling dorong hingga baku-pukul pun tak terhindarkan Polisi yang berjaga sempat kewalahan Beruntung situasi yang sempat memanas akhirnya dapat dikendalikan oleh petugas Sementara sejumlah kader HMI yang menolak pelantikan dikeluarkan dari ruangan Menurut salah seorang kader HMI penolakan pelantikan pengurus HMI Cabang Majene periode 2018-2019 Dilakukan karena proses kompercap tidak transparan Dari proses kompercap yang kemudian sangat tidak demokrasi Pertama, melakukan kompercap itu secara sembunyi-sembunyi Yang kedua, banyak hal-hal yang kemudian dari proses yang sembunyi-sembunyi itu Ya sudah tidak demokrasi, hanya satu komisar yang mengikuti kompercap itu Jadi tidak korum, tidak sesuai dengan prosedur Jadi intinya saya tidak menerima pelantikan malam ini? Ya intinya saya tetap tidak menerima pelantikan malam ini Karena kenapa? Kapan saya menerima? Berarti itu adalah pengkhianatan terhadap apa-apa yang kita pelajari di HMI Meski menuai protes dan penolakan dari sejumlah kader HMI lainnya Namun upacara pelantikan pengurus baru tetap dilakukan Pelantikan ini dihadiri langsung Bendahara Umum PBHMI Pusat Taufan Iksan Taurita Dari Kabupaten Majene, Alimutar, Ainyus, Mwakoka